Dari rekaman CCTV, tampak kedua pelaku mengawasi lokasi sebelum melakukan pencurian. Seorang pelaku lalu merusak kaca pintu mobil dengan memecahkannya. Pelaku lalu masuk ke dalam mobil untuk mengambil barang berharga di dalam mobil. Dan pelaku lainnya mengawasi dari warga sekitar. Tidak menemukan barang berharga, pelaku juga gagal mencuri mobil. Keduanya berhasil membuka kap mesin dan mencuri aki mobil. Lalu pelaku pergi dengan mobil yang pelatnya sudah ditutup.